Hingga saat ini masih ditemukan pagar pembatas negara Indonesia-Malaysia dalam kondisi rusak. Hal tersebut diduga kuat sebagai upaya melakukan penyelundupan, pasalnya wilayah perbatasan merupakan daerah rawan penyelundupan. Untuk mantisipasi penyelundupan barang maupun orang secara ilegal dari jalur tidak resmi sektor kiri maupun kanan pos lintas batas negara atau PLBN Ndikong, Kabupaten Sanggau diantaranya dengan cara memperketat pengamanan dan pengawasan, serta melakukan patroli rutin gabungan. Saat melakukan patroli masih ditemukan pagar pembatas negara Indonesia-Malaysia dalam kondisi rusak. Pengrusakan ini diduga kuat sebagai upaya untuk melakukan penyelundupan. Sampai saat ini masih ditemukan, terakhir tadi malam kita mengecek di pagar-pagar sepanjang batas kanan kiri PLBN Ndikong, kondisinya parah untuk tonggak besi maupun pagarnya sudah sampai ke tanah hancur. Dan ini perlu menjadi atensi kita bersama, khususnya seluruh instansi yang ada di perbatasan. Untuk jalur tikus kita temukan beberapa tambahan karena memang kita perketat jalur-jalur tikus yang sudah ada, sehingga mereka mencoba untuk membuat jalur tikus baru yang berada jaraknya lebih jauh dari PLBN. Selain membangun sinergisitas bersama instansi terkait di perbatasan dan melakukan patroli gabungan, Satgas Pantas Yonif Raider 641 Beruang juga menambah jam pengamanan serta pengawasan di luar jam dinas. Sebab modus penyelundupan yang sering digunakan yakni pada malam hari. Diharapkan dengan ditingkatkannya pengamanan maupun pengawasan di perbatasan, segala bentuk penyelundupan bisa diminimalisir. Dari Sanggau Unyiniar Ainyus melaporkan.